kembali lagi di Mas Dapo channel dan hari ini kita kembali lagi di seri FANTASI CAREER MOAT PRSHIP BANDUNG GITA teman-teman ya dan sesuai dengan janji saya di video terakhir kita di episode kemarin ya tentunya kalau kalian sudah tonton kalau belum tonton silahkan ditonton dulu ya tapi sebelum itu kita lanjut sebelum kita lanjut ya izinkan saya untuk promosi dulu ya teman-teman ya jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa buat join membership karena dengan kalian dengan dengan kalian join membership kalian akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari channel ini jadi jangan lupa untuk membership hanya 5000 rupiah terima kasih Oke jadi lanjut saja di video hari ini kita bakal mendatangkan dua posisi pemain ya yang pertama ada right back satu dan satu left back teman-teman ya sesuai dengan request saya kemarin ya teman-teman ya saya minta saran dari kalian buat memberikan nama-nama pemain yang berposisi sebagai right back ataupun left back teman-teman ya dan akhirnya saya sudah memutuskan dua posisi itu adalah siapa saja ini sebentar lagi akan saya kasih listnya kepada kalian teman-teman ya jadi ini saya masih belum masukin ke transfer hub ya masih belum saya masukkan ke transfer hub jadi kita bakal searching dulu ya kita bakal buy search player aja temen-temen nah disini masih si Lisandro Martinez sama Ruben Dias ya temen-temen ya tapi disini saya sudah menemukan dua nama pemain yang akan kita rekrut ke Persib Bandung untuk menambah kekuatan versi Bandung di UCL nanti ya karena kita disini fokusnya bukan hanya di Premier League ya tapi kita lebih fokus dan lebih condong ke UEFA Champions League ya jadi untuk pertandingan-pertandingan Premier League itu bakal saya skip kecuali pertandingan-pertandingan yang big match melawan tim-tim besar dari Liga Inggris itu tidak akan saya skip kemudian laga final dari FA Cup ataupun Karabokap kalau misalnya kita dapat ya saya bakal mainkan juga saya bakal record ya tapi yang utamanya di musim yang kedua ini adalah fokusnya hanya ke pertandingan-pertandingan pertandingan-pertandingan di UEFA Champions League ya dari fase grup dan dari setelahnya ya lolos dari fase grup final ya kan ya pokoknya untuk pertandingan-pertandingan di UEFA Champions League itu full akan saya kontenin ya istilahnya bakal saya record ya bakal saya tampilin pertandingannya tapi untuk pertandingan-pertandingan Premier League yang lainnya enggak akan saya mainin ya bakal saya skip aja yang hanya inti-intinya saja oke nah disini ada satu pemain menarik bagi saya yaitu Alfonso Davis teman-teman ya Alfonso Davis dari Bayern München ya semoga disini dia dijual sama Bayern dia masih sangat muda teman-teman ya 21 tahun left back 61.500.000 dolar market value-nya dia terus untuk gajinya dia di Bayern München sekarang 60.000 ribu ya jadi ini salah satu pemain yang menarik perhatian saya teman-teman ya Alfonso Davis siapa yang enggak tahu si Alfonso Davis ya kan kita sebelumnya belum punya ya kita belum pernah untuk mendatangkan Alfonso Davis dan semoga dia bisa kita datangkan ya saya enggak tahu apakah Bayern menggandoli dia ataupun memagari dia untuk keluar dari Bayern atau enggak kita akan coba sesuatu lagi dan kemudian satu right back yang akan coba saya datangkan disini adalah deng 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 siapa teman-teman kalau kalian tahu iya betul sekali yang akan saya coba untuk datangkan di posisi right back adalah ini dia eh Diogo download ya Diogo download dari Manchester United right back eh permainan pemain asli Portugal ya teman-teman tentunya Diogo download ini coba bakal saya datangkan karena menurut saya kaya Walker tuh udah cukup bagus ya kalau enggak nih ada satu lagi sih sebenarnya Hakimi tapi enggak tahu Hakimi mau dilepas sama PSG atau enggak kalau enggak ya sulit ya harganya sih enggak terlalu mahal ya 54.500.000 84 overall rating ya saya pikir-pikir lagi deh kayaknya Hakimi lebih menarik deh ya kan kayaknya Hakimi lebih menarik gitu kan udah saya coba aja dulu teman-teman ya Oh ya anyway ini akan ada challenge bagi kalian yang mungkin ingin saya upload dua kali dalam satu hari untuk konten versi Bandung ini saya challenge kalian dalam lima jam kedepan semenjak video ini saya publik ya semenjak video ini saya publish saya challenge kalian untuk mendapatkan seratus like ya ada target like seratus kalau misalnya selama lima jam kedepan itu tercapai seratus likes saya bakal upload video yang kedua langsung ataupun jadi ada dua video versi Bandung fantasy career mode di hari yang sama ya misalnya upload jam 1 siang saya tunggu lima jam kedepan sampai jam 6 Maghrib ya sampai jam 6 kalau misalnya sudah tercapai target seratus likes berarti itu nanti jam 6-nya ataupun saat 7 saya bakal public untuk video lanjutannya ya jadi ini bakal menarik banget kalau kalian berminat untuk adanya target like ini ya jadi jangan lupa untuk di like tononnya nah kemudian langsung saja kita coba untuk negosiasi ya di sini teman-teman ya bersama dengan Alfonso Davis terlebih udah ya karena left back nya saya cuman memasukkan satu opsi aja ya Alfonso Davis yep bayar munceng tidak keberatan untuk kita coba menegosiasi si siapa namanya Alfonso Davis life back muda 21 tahun 84 overall rating dan dia punya pace yang kencang banget tentunya saya juga pernah pakai dia ya kan ini kencang banget Pak market value 61 juta dan kita bisa tawar di harga 76 juta untuk harga terendahnya ya kita coba ya teman-teman ya apakah kira-kira negosiasi yang kita ajukan ini lancar tapi semoga lancar ya teman-teman ya kita berharap kita bisa mendapatkan life back baru dan ya bisa gonta ganti lah sama Theo Hernandez ya meskipun itu nanti bakal bikin saya bingung ya apakah Theo Hernandez atau Alfonso Davis yang starting itu kan tapi nggak apa-apa mereka berdua sama bagusnya karena jadi bergantian pun enggak masalah sebenarnya gitu kan Oke kita coba untuk offer transfer fee-nya tadi 76 juta ya harga yang minimal bisa kita ajuin biar enggak langsung ditolak dari tensinya ha sang manajernya ya sekarang di bayar tuh harusnya Thomas Thomas tucul ya tucul ya ya harusnya tucul Oh sebentar 76 juta 500 aja kali ya jangan 76 juta polosan bos kalau 76 juta polosan ntar langsung ditolak biasanya kita coba dulu 76 juta 500 Oh langsung deal Wah ini sih rada sus ya saya takutnya ternyata 76 juta 500 terlalu tinggi nanti kan tapi ya ya udah mau gimana lagi cuy tadi minimal harganya 76 juta 500 karena bisa kita ajuin dan langsung diterima tanpa ada basa-basi dari si siapa tucul ya tucul tucul terserah lah terserah mau mana yang bener terserah lah ya oke ini dia Bajan hodak akan langsung bertemu Alfonso Davis bersama sang agen disini untuk kemudian membahas masalah kontrak dirinya untuk bersama Persib di musim kedua kita squadrolnya dia minta important jadi dia tidak harus menjadi starting line up di sini teman-teman ya oke baguslah karena squadrolnya tidak krusial ya karena krusialnya kayaknya dimiliki oleh si Teo Hernandez tapi ya meskipun begitu ya Alfonso Davis juga kualitasnya nggak kalah nggak kalah jauh lah sama si Teo ya mirip-mirip lah 11-12 lah oke untuk kontrak linknya itu lima tahun ya udah bagus itu udah mentok lima tahun Pak untuk apa kontrak ataupun durasi yang bisa kita iain gitu kan oke tidak pakai release close bagus bagus nah semoga gajinya mereka yang langsung tawarin ya gajinya sih sementara 60 ribu bagus gajinya mereka yang langsung ajuin teman-teman 64 ribu dollar per pekan dengan signing bonus 570 ribu dengan 5 kali clean sheet 420 ribu untuk bonusnya nah ini mungkin bonusnya bakal saya ilangin jadi coba kita counter ya berarti kita ilangin bonus untuk clean sheet nya tuh agak beban tuh ya oke tidak masalah 64 ribu per mencapakan gaji dari Alfonso Davis naik 4000 ya dari Bayern Oke semoga Alfonso Davis juga bisa bersinar di Persib Bandung menjaga sisi flank sebelah kiri ya fullback kiri kita untuk menjadi backup ataupun bahkan menjadi pengganti dari siapa namanya Teo Hernandez ya karena mengingat mungkin saja saya cocoknya ke Alfonso Davis karena Alfonso Davis ini stylenya dia pelari payah dribbler banget ya kan kenceng banget Pak larinya si Davis ya Oke ini enggak ada back soundnya karena memang back soundnya kadang tuh ada copyrightnya tuh jadi saya males gitu ya daripada saya lagi upload tiba-tiba terkendala oleh copyright ya kan jadi mending nggak usah aja gitu kan ini dia here we go Alfonso Davis to Persib Bandung is here we go teman-teman ya nomor punggung 13 dia pakai nomor punggungnya siapa 13 Pak 13 berarti bukannya Febri ya oke Oh press ratingnya A cuy mantep excellent deal meskipun saya enggak terlalu peduli-peduli amat sih negosiasi kita baik atau buruk ya Oke best possible dulunya 71,7 tadi rekomendasinya 76 kocak kocak nih kadang game ini enggak konsisten Pak nah ini downloadkan sementara kita enggak tahu overall ratingnya sama enggak tahu harganya tapi saya yakin si Hakimi jauh lebih bagus harusnya ya Hai dan dia juga pesnya berapa sih pesnya si Hakimi coba kita cek ya Oh sparing speednya 93 Bos Acceleration 91 dribbling nya mana dribbling nya dribbling nya 79 nah kurang lah tapi enggak apa-apa lah dia akan fullback kanan ya ini bisa jadi gantinya si Kyle Walker Pak karena Kyle Walker sudah tidak mudah lagi ya kita coba untuk negosiasi Oke harganya juga tidak terlalu mahal jadi market value-nya 54500 kita bisa nego ke angka 68 mungkin kita agak coba turunin lagi ya karena tadi saya kena scam dari rekomendasinya ini tadi ya 76 tapi best possible dealnya bisa 71 kan kocak ya kita coba tawar di angka 65 juta ya ini sepertinya pelatihnya harusnya kan Enrique ya tapi di sini masih Galtier kalau nggak salah dari Paris Saint-Germain jadi saya mohon maaf ini pelatihnya belum keganti karena emang masih database Viva 23 yang lama ya keover transfer free nya kita coba di angka 65 jadi naik 9 jutaan ya 65 juta duit kita sisa 494 juta dengan weekly budgetnya sisa 9 juta waduh Hai dia enggak mau duit tapi dia mau ditukar sama si delik Pak bentar-bentar center bag kita tuh ada siapa ya cadangan ya delik kita jual tuh sebenarnya enggak masalah tapi harganya tuh wah ini harganya terlalu mahal Pak Hai sebentar kita sih yang bisa dibilang rugi ya karena mereka kita hitungannya kita yang rugi Kenapa karena market value nya Hakimi itu 54 juta sedangkan delik itu 72 juta 500 Sebenarnya kita bisa dapet cashback ya bisa dapet kembalian gitu kan Hai tapi enggak dapet cuy disini cuy jadi ya kita remove aja ya Hai berarti kayaknya 68 deh 68 ya coba ya 68 juta ya Hai bisa 68 juta yuk jangan tinggi-tinggi lah Hakimilah karena saya juga oke sudah deal ya temen-temen ya 68 juta langsung karena saya pengen menyisakan duit kita nanti di bursa transfer musim dingin ya jadi nanti musim dingin kita tuh bisa beli pemain gitu loh Oke sorry banget videonya agak sedikit kejeda karena tiba-tiba FIFA saya keluar-keluar sendiri cuy jadi rada mengganggu ya temen-temen ya saya minta maaf agak sedikit kejeda tadi karena memang ada durasi apa FIFA 23 saya tiba-tiba ke minimis keluar-keluar sendiri jadi ngeganggu oke squadrolnya important padahal saya pengen buat dia menjadi starting line up tapi yaudah nggak papa daripada kita juga resiko ya takutnya juga nggak kepake berarti saya juga harus pinter-pinter buat melatih ataupun membuat second second plan ya backup plan untuk pemenemen kita ini cuy mengingat pemain-pemen kita yang cadangan juga bagus-bagus istilahnya ya kan jadi juga harus kita kasih porsi latihan biar mereka sharpness nya karena sharpness nya ini yang penting cuy ketajaman pemain kita tuh juga penting ya aduh gajinya 92.000 Pak di Paris yang Jerman Pak coba kita turunin 80.000 dengan seneng bonus mungkin kita kasih 800.000 yuk bisa yuk jangan mahal-mahal lah gajinya gajinya saya turunin ke 80.000 minimal kalau nolak waduh gajinya 105.000 bonusnya tuh lima kali penampilan 500.000 ya yang jangan yang jelas aja Bro Hai coba saya counter dulu ya 195-95 yuk bisa yuk 95 lah please lah naik 3000 tuh lumayan cuy ya naik 3000 aja lah please lah Oke gajinya tetep minta 105 juta eh 105 juta banyak banget Mas Dapok 105.000 dollar per pekan dengan seneng bonus 780.000 jadi seneng bonusnya yang turun tapi ya sudah lah nggak apa-apa daripada si Hakimi dan agennya ngambek terus kita nggak jadi datangin Hakimi ya berarti download nggak jadi kita datangkan so here we go untuk akraf Hakimi akan resmi bergabung bersama Persib Bandung let's go sesuatu lagi karena ada cutscene nya tentunya teman-teman Hai nah ini dia Hakimi sudah tiba di kantor dari Persib Bandung dan akan bertemu asisten dari Bojan Hodak disini itu dia Hakimi akan berjabat tangan bersama manajer dari Persib Bandung yaitu Bojan Hodak teman-teman ya melakukan medical test terlebih dahulu dan Hakimi ini juga memang salah satu right back terbaik juga ya di dunia ya salah satu yang terbaik di dunia ya karena kalau saya bilang right back di dunia ini tuh rada kureng-kureng mbak ya hanya beberapa aja gitu yang bagus menurut saya ya cuy opsinya tuh terbatas gitu ya right back right back terbaik gitu kan Oke Alhamdulillah kita dapatkan si Hakimi dari Paris yang Jerman dan ini kenapa agak sedikit ngelag ya temen-temen ya saya feeling-feeling nih kayaknya bentar lagi gamenya tiba-tiba keluar nih kayaknya nih soalnya tanda-tanda ngelagnya ini tuh mencurigakan banget cuy padahal episode hari ini tuh saya pengen ada gameplay permainan ya tapi saya coba tes dulu deh saya coba save dulu kali aja ya karena ini kita sudah mendatangkan dua pemain ya posisi fullback kiri fullback kanan daripada ntar tiba-tiba saya ngerecord gamenya keluar dan belum saya save Oh ya anyway kalau kalian mau ngikutin series barito karir mod di FIFA 23 BD Liga 1 kalian langsung tonton aja ya temen-temen ya karena barito putra karir mod ini juga sangat seru temen-temen ya walaupun masih episode pertama tapi saya yakin kalian bisa mengikutinya masih awal banget masih fresh tentunya ya saya belum pernah memainkan karir mod berito putra jadi jangan lupa buat nonton itu juga temen-temen ya support saya biar saya juga makin semangat konten temen-temen ya Oke ini dia Hakimi sudah resmi akan bergabung bersama Persib Bandung luar biasa Hakimi kemudian ini ada Alfonso Davis Uh keren banget bah belakangnya Kevin Debrun dan Messi cuy Huh saya tidak sabar menunggu debut pemain-pemain kita yang baru ini juga ya kan Oh iya saya ingat kita harus bikin backup plan dulu ya tim manajemennya karena disini udah otomatis saya nggak bisa nurunin pemain-pemain lokal kita cuy ya ini David da Silva mark lock tuh udah ini udah porsinya mereka di substitution kenapa karena ya regulasi yang saya buat kemarin kan yang sudah saya jelaskan dimana setiap pertandingan kita wajib minimal memainkan dua pemain asli Persib baik dari starting line up ataupun dari bangku cadangan dan itu minimal adalah dua orang gitu kan jadi ya ini yang kita harus tetap pertahankan ya kan karena ini sisanya tuh empat pemainnya ini udah momen luar pemain top kita gitu ya Teja Pako Alam tuh sebenarnya juga bakal jarang main sih karena dia di bangku cadangan dan agak jarang kan pastinya kita melakukan pergantian di bangku cadangan untuk posisi penjaga gawang itu ya Oke jadi untuk itu saya coba untuk membuat backup line-nya dulu ataupun formasi kedua ya teman-teman ya saya coba bikin tim sit yang kedua biar enak nanti waktu latihan tinggal geser-geser aja ya second tim tak oke Hai formasinya tetap sama cuman pemainnya yang akan saya ganti di sini ya Vini masuk Davis masuk ya nah jadi intinya pemain-pemain yang tidak starting tuh kita masukkan teman-teman ya terus di sini mungkin Iryanto sebelah kanannya Hakimi disininya Bellingham ya Bellingham Debrun nya saya coba drop sama Beckham ya eh Beckham nya di Messi ya Pak Beckham di posisi Messi bentar-bentar sabar-sabar ya Beckham Putra mana nah ini dia terus Debrun saya ganti sama Mark Klok nah di posisi Mbak P ini mungkin lebih ke Ciro ya karena Davida Silva dua kali masuk cadangan jadi aman ya ini Ronaldo nya mungkin saya coba ganti sama Madinda Robby Darwish juga boleh masuk gantiin Vini Teja jadi keeper utama di sini di sini di tim ini ya siapa lagi Ezra Ezra boleh deh Ezra deh saya masukkan ke Benz ya Oke backnya satu lagi mungkin CB Kuipers deh sementara belum kejual kan dia ya Oke ini aja teman-teman ya ini untuk backup formasi kita jadi tidak apa-apa Oke sebentar ya teman-teman saya jeda dulu karena saya dapat telepon ya sabar Oke kita lanjut ya aduh berarti video ini dua kali kejeda Pak ada kejeda gara-gara minimize gamenya ya kan terus gara-gara saya di telepon tapi ya udah nggak papa langsung lanjut lagi kita advance terlebih dahulu ya sebenarnya ini mumpung pemain backup kedua kita ini wajib kita kasih latihan dulu ya kita advance Oke sabar-sabar nice training day sih saya feelingnya kayaknya ngelag deh ini temennya kayaknya ngelag sih gara-gara yang tadi waktu kejeda awal itu gameplaynya kayaknya langsung efek ngelag cuy tapi kita coba di latihan deh semoga enggak begitu ngelag ya oke good kayaknya enggak begitu deh aman-aman aja nih Bilingham Oh itu siapa Pak Oh leo kah biasanya biasanya sibuk iya kayaknya leo deh itu Bilingham leo Allah aduh ke udah be Alhamdulillah Bilingham suh ala giliran gitu kenapa sundulannya mendater kocak nah bagus banget udah dapat Alhamdulillah cuy Bilingham Bilingham leo uh bagus banget Pak leo Pak tuh kan saya bilang leo tuh bagus cuy kayaknya nggak bakal rugi kita datengin leo kemarin ya kan emang salah satu pemain incaran saya gitu loh dan itu pun kalau di relive saya pengen dia didatengin sama Barcelona cuy kira-kira bisa nggak ya mengingat Barka nggak punya duit juga sih tapi Bilingham aduh udah dapat ayah Alhamdulillah ya aduh belum selesai ternyata kocak selesai alah Oke udah selesai kita eh simulit semuanya ini tinggal beberapa latihan aja sih yang belum dapet nilai ya belum dapet grid belum dapet score dan sebentar ini settingan stick saya agak bermasalah ya ya ampun hari-hari masalah Mas Dapuk Mas Dapuk sabar ya temen-temen ya inilah kendala-kendala saya kalau misalnya lagi ngerecord ya ada aja biasanya ya dan yaitu pokoknya kalian kalau ya kalau kalau kalian nonton video ini jangan lupa kalian like dulu temen-temen ya biar target like di video ini tercapai 100 ya 100 like karena kalau misalnya tercapai ya kita bakal upload dua kali temen-temen ya sampai belibet saya ngomongnya cuy tuh masa kalian nggak mau saya lebih belibet lagi ngontennya ya kan makanya kalian nonton konten ini jangan sampai di skip skip-skip temen-temen ya Oke kita advance lagi ini sambil kita grinding latihan temen-temen ya Oh ya kemarin yang saran Bang grinding layaknya diskip aja langsung ke pertandingan inti biar sesuai dengan storyline nah ini sorry banget ya mungkin itu terima kasih sarannya yang sudah diberikan saya apresiasi juga sudah memberikan saran tapi ya mungkin saya lebih nyamannya seperti ini jadi kita bisa sambil ngobrol gitu kan jadi nggak hanya gameplaynya aja permainannya aja tapi ya ada storynya juga di sini kita sambil bercerita-cerita dan kalau saya lihat ya kalau saya lihat di sini sih eh kita nggak 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 perlu datengin pemen lagi sih cuy kayaknya udah cukup deh ya kayaknya udah cukup nah ini dia Israel yang dapat tawaran Loon kesandong taisan ya udah let's go except aja ya teman-teman ya kita juga sambil ngejual pemen-pemen kita nih ya pemen-pemen kita kan emang kita pada jualin kan emang tapi belum belum semuanya laku men ya belum semuanya laku jadi ya kita pelan-pelan lah buat ngejual pemain kita di sini ya semoga saja gitu loh cepat ada yang laku nih siapa nih Kyle Walker ditawar Oh Manchester City tertarik membawa pulang Kyle Walker Pak Iya sih emang kita ambil Kyle Walker dari Manchester City ya Nah mengingat kita sudah punya Hakimi kayaknya Kyle Walker bisa deh kita jual ya ya kita bisa jual Kyle Walker terus nanti duitnya buat datengin si siapa download ya kan posisinya juga right back dan harusnya harganya lebih murah ya kita coba untuk nah gajinya tuh 150.000 Pak si Walker padi tim ini Pak kita coba untuk negosiasi dulu deh 33 juta kita naikin lah value-nya ya harga transfer yang diberikan oleh Manchester City atau nunya jadi ini yang sebenarnya saya enggak pengen skip kalau misalnya ada training session terus kita langsung tiba-tiba pertandingan gitu itu yang sebenarnya enggak enggak pengen saya skip dulu gitu loh apalagi ini masih berusaha transfer gitu kan karena memang mungkin tiba-tiba ada tawaran yang masuk yang menarik gitu kan yang mungkin bisa kalian tonton dan nikmati juga gitu loh makanya seperti itu Oke Propos transfer fee apa nih Oh ya kita mau menaikkan harganya ke 37 juta deh ah enggak 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 nanggung masa Manchester City nggak punya duit ya kan coba ya 38 juta maulah pepsi pepudil Pak 38 juta Oh menarik 38 juta mungkin bisa lebih naik ya harganya yang terkeh Walker ya saya enggak masalah sih melepas Kyle Walker karena kita udah udah datengin si siapa Hakimi juga cuy jadi aman-aman aja sebenarnya gitu loh meskipun emang kalau kualitasnya keluar juga tidak bisa kita kesampingkan gitu loh kualitas Kyle Walker kan juga sama bagusnya meskipun ya kalau dari faktor usia ya jauh lebih better sih Hakimi gitu kan dah lagi-lagi transfer pemain lokal kita pemain asli dari Persib gagal terus cuy kemarin Nick Weepers gagal sekarang Ezra Walian yang gagal Kenapa ya sering banget gagal ya transfer pemain kita ya Oke kita trending day untuk tim utama dulu kita do out of the box itu harusnya saya perbaiki dulu cuy masih dapet B ya nggak apa-apa deh Nah sekarang kita pindah ke second team buat grinding sharpness ya jadi ini grinding sharpness nya ini juga penting bah untuk second team ya karena sometimes kan kita bakal mainin mereka juga gitu loh Nah udah masuk training session lagi dan Care Walker sepertinya akan segera meninggalkan Persib Bandung yaps itu dia Care Walker sudah resmi akan hengkang ke Persib Bandung dan kembali ke rumah asalnya di Manchester City oke baguslah tidak apa-apa ya jadi kita enggak kebakal kebingungan juga dan saya bisa datangin satu right back baru berarti ya di Google download ya yang mungkin harganya bisa lebih rendah lah daripada si siapa namanya Cal Walker ya jadi kita datangin download tuh tetap ada cuannya di kita gitu gitu loh cuy kek walker 38 juta berarti minimal kita kasih tawaran ke download itu mungkin sekitar 20 juta aja deh wuuh dapet acu hitung banget saya penjubalan dapet abisnya D E F gitu kan disini masa bodo juga sih Oke right back download ya yang coba kita datangkan untuk menjadi pengganti dari Care Walker ya ini Care Walker tuh balik kucing Pak balik lagi ke rumah gitu loh balik lagi keti masalnya ya kan Apalagi ini season kedua tuh pakai save-save-an baru kan save-save-an baru ya otomatis saya pindahin pemain dari Persib yang kemarin sudah kita datangin ya saya edit satu-satu gitu kan wuuh edian ketiah ditatengin sama Aston Villa Pak Oke berarti sekarang saya coba untuk negosiasi dengan seorang download ya teman-teman ya siapa nih Jonathan David ke Barcelona gokil Pak Barcelona disini punya duit cuy wuuh sih bentar karena pada Ramstil ya padahal kan disini fullback ya Oke kita coba buat datangin si siapa namanya diogo download ya bentar pemain kita tuh ini ya belum ada yang sukses ya transfernya ya Aduh susah-susah loh saya udah hapus namanya si download pak bentar ya kita cari lagi download saya takut sih harganya si download juga tinggi ya tapi saya coba kasih harga 20 jutaan deh 21 deh minimal ya karena saya belum scouting juga jadi agak ngasal nih kasih harga ya 20 juta apakah terlalu mahal ataukah itu malah terlalu sedikit bagi Manchester United untuk seorang diogo download ya kita coba aja dulu yang penting saya ingin cuan lah intinya saya ingin cuan dari penjualannya si siapa namanya Kyle Walker tadi kan 38 juta dan eritian hak ini real face ya gokil Oke coba ya 20 juta pas 20 juta nggak pakai koma enggak ada mbl-mbl 500 ribu Oh no langsung ditolak terlalu murah sepertinya terlalu rendah harga yang kita tawarkan untuk seorang download Pak disini Hai hmm langsung ditolak dan ngambek langsung siar kita ngak ya pantesan pemain-pemain Manchester United banyak yang ngambek juga ya aduh enggak 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 sorry sorry guys no fans no fans kalau dari Scott Report right back yang menarik perhatian saya sih cuman si aduh bentar bentar cuman si Pedro Poro Pak fast quest udah nggak bisa kita datengin kan karena udah didatengin sama Liverpool duluan cuy cuman Pedro Poro yang menarik perhatian saya cuman ya gimana apa Jesus naafas ini ya mungkin harganya jauh lebih murah ya untuk backup aja gitu loh ya udah deh nggak apa-apa deh Coba ya kita datengin Jesus nafas ya mungkin sebagai backup aja nggak papa lah kan yang bakal kita utamain kan si Akrava Kimi gitu loh dan Jesus nafas ini mungkin harganya jauh lebih murah dan kita bakal untung lah cuman lah ya kan dapet apa dapat profit dari penjualannya Cal Walker gitu kan mengingat Cal Walker juga kita pindahin secara manual kan sebelumnya karena ini siap-siapan baru gitu loh jadi nggak perlu saya beli lagi ulang itu kan saya coba mungkin di harga 10 10 juta deh 11 juta deh apakah terlalu rendah dan kalau misalnya terlalu rendah mungkin jangan langsung ditinggal dong sayanya Oh deal Pak 11juta aduh ini yang bikin saya rada deg-degan nih kayaknya terlalu tinggi Pak 11juta ya karena langsung diterima dan nggak ngabek nih pelatunya si Sevilla ya untuk Jesus nafas udah punya real face waduh ini ini PR nih Pak dan terbilang gajinya Cal Walker di Persib kan juga tinggi kan kalian tadi lihat sekilas gaji perpekannya itu 150 ribu itu kita langsung hilang tuh beban gaji segede itu Pak langsung apa langsung berkurang segede itu loh Pak 150 ribu bayangin dan kita datengin Jesus nafas ini kayaknya tadi transfer fee yang kita ajuin terlalu tinggi deh sorry temen-temen ya mungkin rotation lah please lah sadar dirilah Hai Oke enggak masalah bagus Alhamdulillah ya sesuai nih dengan yang saya pingin ya kita datenginnya backup beneran backup gitu kan Hai Oke mungkin ya dua tahun lah minimal 36 tahun usia dari Jesus nafas ya dan masih terbilang bagus loh sebenarnya Jesus nafas nih Hai k2 tahun dia terima real face nya juga cakep banget Pak Hai kira-kira klaus nah ini gajinya nih gajinya berapa ya Aduh saya takut gajinya terlalu tinggi bos Hai kira-kira berapa ya gajinya ya Hai 20 ribu kali dengan bonus mungkin kita kasih 200 ribu deh kita teori angka 2 ya gaji 20 ribu per pekan dengan signing bonus 200 ribu Oh men terlalu rendah men Oke terlalu rendah untuk Jesus nafas ya nggak apa-apa nggak apa-apa kita bisa negosiasi ulang karena saya juga khawatir dengan transfer fee yang saya ajukan kepada Jesus nafas takutnya terlalu tinggi karena si pelatihnya Sevilla tuh nggak ngambek sama sekali cenggak ngambek sama sekali langsung diterima Oke untuk gaji segitu berarti terlalu rendah ya untuk Jesus nafas ya kita akan coba nanti satu minggu kedepan tuh spring speed punya spring speed dari Jesus nafas juga masih oke men jadi bakal kita coba lagi satu minggu kedepannya dan ya berarti saya juga coba untuk turunin transfer fee nya lah mungkin di angka 9 juta atau 8 juta deh kalaupun dia ngambek duluan nggak apa-apa deh ya nggak Oke kita latih dulu second tim berarti 30 berarti tanggal 7 tuh tanggal 7 kita coba untuk negosiasi ulang eh si Jesus nafas ya tahunnya nah jadi kayak gini tuh apa fungsinya ada second plan kita untuk ganti pemain ataupun tim sitnya tuh lebih mudah cuy jadi pemain-pemain cadangan tuh juga ada persatness yang lebih mendingan gitu loh kalian bisa lihat nih sharpness second tim kita tuh 50 sekarang kan tadi berapa empat puluhan Pak minus banget gitu kan Oke ini nggak penting kita nggak 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 bakal datangin pemain dari Yacht Academy ya temen-temen ya kita biarkan saja kita advance advance lagi advance lagi training day untuk tim utama ini ya tim utama juga harus kita latih ya karena mereka adalah pemain inti kita Oh bentar kita udah kehilangan Cal Walker Apakah di first timnya udah Hakimi Oke bagus udah langsung Hakimi ya kita sambil tunggu tanggal 7 ya temen-temen ya untuk datengin si Jesus nafas lagi kita coba untuk negosiasi kasih ulang ah Abdul Aziz dapat tawaran dari CS Mioveni udahlah saya tuh nggak mau memagari pemain kita terlalu ketat kalau emang dapet cuan itu kan lumayan loh meskipun harganya 200.000 300.000 400.000 lumayan banget cuy Oke kita advance Theo Hernandez bahkan masih 44 Pak minus banget dia left back loh oke hari kelima dan ini sudah mendekati Premier League ya temen-temen ya sudah masuki agenda Premier League match day pertama menghadapi siapa namanya ini latihan yang cuman dua orang harus diganti deh kita ganti dengan yang empat orang cuy nah ini beat the goalie aja ya jadi biar pemain-pemain yang ikut latihan lumayan tuh banyak cuy dan ini profit tentunya bagi kita ya 544 kayak gini ya berarti ada berapa 9 tambah 4 berapa 13 orang yang ikut latihan kan lumayan cuy jadi untuk drillnya tuh juga penting kita atur gitu ya Oke rest satu hari kita coba pindahin ke tim kedua ini ada pesan dari siapa nih akan gagal lagi cuy cuy pemain asli kita cuy kenapa ya transfer mereka nggak pernah berhasil ya sudah ada tiga pemain berarti yang gagal di sini cuy oke nah ini ada tawaran lagi nih Nick weepers ditawar oleh Excelsior ini tim dari Belanda nih satu negara nih masa dipersulit sih terus Abdul Aziz dapat tawaran lagi dari Etifak wuhh ini timnya Gerard gak sih tim yang dilatih Gerard gak sini Etifak nih dari Arab tuh yo kita ah ini udah tanggal delapan ya kita coba untuk negosiasi ulang si Jesus nafas ya temen-temen ya saya juga udah nggak sabar buat gameplay ataupun debut pertama pemain-pemain baru yang kita datangin di musim kedua ini ya temen-temen ya apalagi debut gold kita di UEFA Champions League teman-teman tentunya ya itu yang akan menjadi konten utama kita di seris musim kedua ini ya di seris fantasy karimod itu yang menjadi konten utama karena kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil di UEFA Champions League nah kita coba tawar di harga mungkin delapan juta deh delapan juta ya takutnya sebelas juta tuh terlalu tinggi cuy kita coba ya siapa tahu berhasil gitu kan takut rugi sih sebenarnya meskipun duit kita memang masih banyak ya tapi ya takut rugi aja hai hai oke kita hold to skip langsung aja over transfer fee eh berapa tadi delapan juta ya delapan juta kayak kita submit over semoga langsung diterima juga kayak yang awal tadi ya Hai kalaupun ditolak Oh ya kan berarti 11 juta tuh terlalu tinggi pak masih bisa kita turunin lagi cuy 11 juta itu cuy ini nih untung aja ditolakan Oh ya teman-teman ini saya jeda lagi yang kesekian kali ya karena saya takutnya tadi lupa belum saya eh nyalain lagi untuk recordingnya ini pengalaman saya waktu rekod barito kemarin masih agak trauma nih ya saya cek dulu ya teman-teman ya oke aman ternyata teman-teman ya kita negosiasi lagi teman-teman let's go nah ini dia kita ketemu lagi bersama Jesus nafas dan sang agen kalau bisa tuh jangan jangan langsung ngambek lah bu pak itu ya ini si nafas kan udah tua ya jadi saya panggil bapak aja lah ya please lah jangan-jangan ngambek lah men kita bisa bicarakan baik-baik gitu ya jangan sedikit-sedikit set pergi itu kan Hai bisalah di negosiasiin dulu apa gunanya negosiasi kalau anda langsung ngambek dan meninggalkan kita men ya itu yang penting men jangan langsung ninggalin doang men kita bisa bicarakan ini baik-baik tuh loh ke dua tahun untuk durasi kontraknya sama kayak awalnya itu kenapa loading Viva 23 nya nggak nggak selesai-selesai dari ganggu banget cuy Oh my God gaji dari Jesus nafas langsung ternyata masih tinggi sekali 75.000 per pekan Pak Hai wah ini ini sekonter sih Hai 50.000 deh elah 50.000 lah ini si signing bonusnya saya tambahin 650 deh appearance nya udah udah saya iyain deh lima kali dia main dapet 360.000 dolar Hai aduh dia tetap minta gaji segitu tadi gajinya gajinya si carewalker tuh 150.000 berarti setengahnya ya berarti gajinya Jesus nafas di tim ini adalah setengahnya dari gaji carewalker yang kita tanggung kemarin ya Hai hmm kita dapat separuh harga gaji dari carewalker sih ya udahlah nggak apa-apa deh kita terima aja daripada ribet ya pusing juga nih 75.000 per pekan untuk gaji dari Jesus nafas ternyata dan ternyata saya juga baru paham tawaran yang saya ajukan tadi terlalu rendah cuy 20.000 cuy ini loadingnya nggak mau hilang kah dari tadi loh Alhamdulillah hilang dan India kedatangan Jesus nafas di kantor dari Persib Bandung dan kemarin kalau kalian nonton legendnya Persib lawan legendnya Dortmund ya kalah 4-0 tapi itu menarik banget cuy seru ya laganya ya no gimpe ya pakai gimmick lah pasti ya seru-seruan lah intinya pertanyaan kemarin ya saya juga nonton sekilas sih nggak nggak keseluruhan ya Oke ini dia seorang Jesus nafas yang akan bergabung bersama Persib dan menjadi pemain cadangan kita backup player kita untuk menggantikan peran dari Kyle Walker ya karena posisi back kanan kita yang utama ada Oh my god terlalu mahal cuy harusnya kita bisa cuan lebih banyak disini kita untungnya 30 juta sih dari penjualan Kyle Walker ya karena kita nawar si Jesus nafas 8 juta sedangkan market value-nya 6 juta sedangkan sedangkan best possible dunia 3,8 Oduh berarti harusnya tadi saya tawar 5 juta aja ya ya udah lah nggak papa deh daripada 11 juta yang awal kan kalau kita nawar yang 11 juta yang awal itu jauh lebih PR Pak tolonglah Oke deh kalau kayak gitu maunya ya Oke hasus nafas masuk ke bench masuk ke starting line up di second team ya Oke kita langsung aja menuju ke ini apa namanya training day nah ini nih kita ganti aja defending skenario nya drillnya kita ganti yang mungkin 4 orang kurang aja temen-temen kita advance dan 433 enggak apa-apa lumayan Ciro Alves juga nambah Alfonso Davis agak PR ya 28 dia masih sharpness nya meskipun ya nanti waktu kita mainin pasti dia juga bagus sih oke training lagi kita coba latih tim kedua kita lagi ya temen-temen ya counter-text skenario ini saya nggak begitu suka ya meskipun sebenarnya untuk jumlah pemain yang ikut banyak tapi saya kurang suka cuy kemudian tadi yang di tengah itu cuma dua orang itu juga saya ganti meskipun disini sharpness nya saya cawang tiga kata siapa nah tiga ke atas tinggi banget berarti tapi saya lebih milih kualite kuantitas ya jadi biar banyak pemain yang ikut latihan disini oke barusan kejada lagi ke minimize gamenya kocak-kocak Aduh 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 saya lagi mau bikin dua konten langsung loh ini parah banget cuy oke deh saya save dulu ya saya rada khawatir nih saya ketar-ketir ya daripada antar apa namanya tiba-tiba force close tiba-tiba benar keluar ya kan enggak cuman ke minimize tapi keluarkan oh ya saya coba setting dulu ya durasi pertandingan mungkin saya ganti keempat menit aja jangan lama-lama Oke ini ada cat dari siapa apakah pemain kita sudah deal ya ampun equipers Oh kayaknya si Abdul Aziz itu sudah aman sih transfernya kayaknya ya enggak ada kabar nih kayaknya aman si Abdul Aziz ke etifak ya kemudian Ferdiansyah ditawar oleh albatin sudah punya real fast ternyata Ferdiansyah baru tahu Oke enggak papa karena emang kita masih belum perlu si siapa Ferdiansyah ya Oh my God ini kenapa cuy Wah eh barusan nggak bisa kocak gamenya barusan nge-stuck anjir sumpah dah Oke satu kali latihan lagi habis itu kita pindah ke first team kita ini first team kita udah mulai nganggur nih nggak ada yang latihan ya Waduh langsung gameplay bro gameplay nggak tuh nah ini dia pertanyaan pertama di Premier League menghadapi West Ham Oke kemudian aduh gagal Ferdiansyah buat gabung ke albatin dan kayaknya si Abdul Aziz berhasil nih bau-bau nya berhasil dia ya ah Oh reject Pak Aduh nggak mau ternyata saya nggak baca ternyata ditolak juga Ezra Walian tuh sandong Tyson bukan bukan itu yang baru nih cincinati ya tim dari MLS ya mau lontubai si Ezra Walian boleh Sokatu boleh banget gitu kan Monggo mangga ya kan mangga kalau mau nawar tuh silahkan gitu ya don't buy kita langsung aja except satu tahun boleh gajinya 14.000 Oh gajinya si Ezra di Persib aja 14.000 cuy jadi emang tadi gaji yang saya tawarkan ke siapa hasil nafas emang terlalu rendah ya Oke saya accept aja udah ini deal dengan kita ya udah deal untuk lontubainya si Ezra Walian tinggal sang pemain dengan agennya yang akan bernegosiasi dengan pelatih dari cincinati ya tadi namanya ya Oke kita langsung skip and play match aja kita enggak usah press conference karena memang kita enggak memainkan sama sekali kita langsung quick sim semoga Persib pendang ya lawan West Ham ya waduh imbang dong 59 persen position ball kita jauh position kita Pak cuman shotnya 7 chancenya 5 yang berhasil jadi gol satu waduh ini 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 PR sih ada apa ini dengan Persib nih di musim kedua nih agak mulai kendor nih kayaknya ya dan saya akan coba main satu pertandingan itu melawan siapa namanya Chelsea ya temen-temen ya sabar clock sabar ya dia langsung pengen main cuy sabar clock saya tahu kualitas kelas Anda seperti apa jadi jangan khawatir ya Oke kita masuk training day lagi kita latih tim utama kita di sini out of the box nya enggak usah change trail aja ambil yang empat ya kan Oke kita advance kita simulat all let's go nah kita advance lagi satu kali latihan apa satu kali lagi latihan ada apa nih siapa nih Ezra walian apa ya Oke Ezra walian akhirnya ada satu pemain asli kita yang deal ya dengan tim lain ya ini adalah tim dari MLS yang akan menjadi tempat berlabuhnya Ezra walian semoga sukses di MLS bisa bertemu Messi tapi mesinnya di Persib ya mesinnya di kita enggak di intermiami Pak Oke ini loan dulu dia Pak ya dia loan dulu tapi habis itu mungkin dibeli permanen ya Oke kita cek inbox kita lagi Ezra walian udah pergi udah ada deal kita langsung training session lagi terakhir sebelum menghadapi Chelsea out of the box shot ini kita ganti lagi yang beat the goalie yang lainnya biarin aja deh ya habis ini kita juga main satu match kan habis itu kita udahan dan kalau video ini tercapai target Lex nya 100 berarti ya bakal ada video video lanjutan nanti sore atau nanti malam tergantung video ini kapan di uploadnya sih tapi kalau misalnya tercapai Alhamdulillah berarti kalian menunjukkan antusias kalian dengan series ini masih sama dengan semangat kalian untuk menonton series fantasy krimot ini ya tentunya first mate kita dengan dijalankan oleh AI kurang berjalan baik ya kurang berjalan mulus karena harus berjalan imbang satu sama dan saya cek kembali dulu cadangan kita udah bagus nah ini cadangan yang saya pengen Pak seger banget kan tuh bagus-bagus ya biru eh ijo-ijo semua tapi enggak tahu nih Hakim bisa apa Alfonso Davis mana Alfonso Davis Alfonso Davis masih oranya Pak nafas una fast overall ratingnya masih 81 cuy Wow nafas di overall rating masih tinggi loh bisa dibilang loh pesnya dia kencang juga gokil Davis Davis ini menarik sih jadi kayaknya teja bokolom saya nggak bawa ya jadi saya nggak bawa cadangan keeper karena resiko keeper cedera waktu gameplay itu agak-agak kurang ya maksudnya kemungkinannya kecil gitu ya jadi ya udah kita andalin aja si Kortoa ya jadi ada dua pemain asli PRSIP yang bisa kita tampilkan nanti yaitu Mark Locke dan Davida Silva sesuai dengan regulasi kita yang sudah saya buat sendiri ya yang saya sepakati sendiri dan kalian juga tidak ada komentar untuk itu jadi ya anggap saya anggap aman-aman aja gitu ya untuk jersey kita pakai jersey away dulu Chelsea pakai jersey home ini jersinya masih jersey musim kemarin ya karena ini masih game di FIFA 23 juga ya teman-teman jadi jangan banyak protes so langsung saja kita mulai kan pertandingan antara Chelsea menghadapi versi Bandung di match day kedua Premier League ya seperti yang saya bilang hanya pertandingan-pertandingan big match aja yang saya mainkan di Premier League selebihnya bakal saya skip kayak tadi itu contoh waktu lawan West Ham ya nah kemudian untuk next video mungkin kita langsung meloncat ke UCL aja cuy ya jadi deadline day saya nggak bakal datangin siapa-siapa dan kita langsung menuju ke first matenya kita di UCL gitu ya di next video jadi nggak ada alasan buat kalian nggak tertarik buat nonton video ini untuk bisa tercapai target like 100 dan ya nantinya langsung ada video kedua kita debut di UCL pak ya debut di UCL untuk persip ini luar biasa loh ya masa kalian nggak minat sih makanya tinggal di like doang apa susahnya ya kan 100 likes aja teman-teman Hai Oke itu dia semoga nggak ngelag ya saya ngelihat kok ini pergerakan pemain kita di animasi ini rada lemot ya Hai soalnya kita beberapa kali ini tadi udah ke minimis ke minimis teruskan dua kali kita ke minimis berarti dua kali kita kejeda dan satu kali tadi saya pause karena emang saya tadi ada dapet telepon dan itu dia Lionel Messi yang akan menjadi kapten dari Persib Bandung di musim kedua ini Tiago Silva Halo kalau kalian mengikuti seri sini dari musim pertama Tiago Silva memang pernah bergabung bersama kita teman-teman ya dan saat ini dia sudah kembali ke Chelsea karena emang saya tidak merubah posisinya dia ataupun transfernya dia jadi dia masih stay di Chelsea nggak saya ganggu gugat itu kan jadi kita ketemu lagi dengan mantan momen kita yang menghantarkan Persib Bandung juara di beri Liga 1 di mana namanya di Premier League di musim pertama kita di Premier League ya kan dan ini dia squad anjar Persib ya enggak anjar-anjar banget ya sebenarnya tidak baru-baru banget Mas Dapok karena cuman right back-nya doang dan keeper yang berganti nama ya Hakimi dan Courtois sedangkan pemain-pemain cadangan yang baru itu masih di bangku cadangan ya namanya juga pemain cadangan ya Oke tapi tenang setelah saja mereka akan bisa dapat jam main karena disini pergantiannya adalah lima jadi tenang aja yang penting adalah semoga gameplaynya enggak ngelag itu aja kalau ngelag saya sedih banget asli Hai rada teras isu ini soalnya udah ke minimize sedihkan setelah saya cek ternyata steam saya keluar cuy ya udahlah kita lihat ini dia kick off pertama antara Chelsea menghadapi Persib Bandung come on Hai Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung waduh Hai Yap seperti yang saya bilang agak sedikit nge-drop FPS nya di awal-awal ya Hai setelah itu Insya Allah lancar ini ke Mbak P waduh Hai Sterling Hai Silwel balik lagi mundur kepada Koli Bali Oke not bad untuk rekamannya ya nggak begitu nge-lag meskipun agak-agak sedikit ngedrop sedikitlah gara-gara gamenya keluar cuy Hai Oke nice Rudiger ya mantan mencelsi juga tentunya Ronaldo dengan passing pada Messi Hai duet good kita juga masih tidak tergantikan ya Messi aduh dapat di blok oleh Tiago Silva Silva sepertinya Tiago Silva juga hafal dengan skema permainan dari saya atau ini udah bojan hodak ya bukan Luiz Mia aduh bahaya Hai uh tenang dari Enzo Fernandes masih melebar ke sebelah kanan cuy cukup jauh dari Gawang Kortoa disini Hai delik dengan passing sebelah kanan pada Hakimi Pedri Hai Rudiger Hai Teo Hernandez ya ada sedikit nge-drop fps-nya ya agak sedikit nge-lag tapi nggak apa nge-lag dikit nggak ngaruh kalau kata saya De Bruyne di blok langsung oleh Kovacic Hai Hai kegut Petri Hai Hakimi Bape Oke Ronaldo nice banget berikan pada Messi babang Messi Aduh sayang sekali passing Messi dapat dibaca oleh tim lawan Hai ke Messi coba tanggung jawab dia tapi boleh dapat diamankan oleh Tiago Silva tadi Joao Felix Waduh Joao Felix nice banget Teo Hernandez berhasil meng-intercept Pedri Messi Aduh tengah mereka rada rapet ya Ataupun mereka pakai formasi back 5 tuh jadi rapet banget ini belakang mereka ya Sterling Waduh Kegut Pedri berikan pada Messi Messi Masih Messi Oke Messi Masih dribble sendiri dia Messi 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 shooting Waduh Mendy Mendy masih di Chelsea ya Mudah bagi Edward Mendy Messi Ronaldo Vini Aduh Ronaldo Ronaldo Shooting Ronaldo Alah Sayang sekali Tendahan dari Ronaldo sudah keras tapi Masih dapat digagalkan oleh Mendy Tendahan penjuru Ada Ronaldo Aduh Gagal Oke Messi lagi Aduh Sterling Dapat diganggu tadi oleh Pedri Eh Ke Havertz Wih Kejar Hernandez Itu posisi anda Hernandez Oke Good Theo Berhasil memblok Percobaan crossing yang dilakukan oleh Havertz ya Chill well Nice banget Rudiger James Oke Bahaya nih Masih bahaya Chill well Oh Cordova Yang mantan pemain Chelsea juga ya Sama nih Ada beberapa pemain mantan Chelsea ya Selain tadi adalah Siapa Rudiger Rudiger Ternyata ada juga Seorang Cordova ya Eh Kevin De Bruyne juga pernah ke Chelsea gak sih Gak pernah ya Eh Pernah gak sih Kayaknya pernah deh Atau saya halu ya Hernandez Vini Vini Itu Itu Mbappé kosong sih Oke Mbappé sebelah kanan kali ini Mbappé Asim Mbappé Kesulitan dia menghadapi chill well Aduh Langan chill well dia kesulitan cuy Sterling Waduh 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 Chill well Ayo Hakimi Bahaya Theo Wah Good save dari Cordova Like Havert Sundulanya juga Bikin repot Cordova ya Dan pertandingan masih berjalan sengit Ternyata berjalan imbang Lawan Chelsea disini Tidak segampang itu ternyata ya Oke Vini Di Bruyne Ronaldo Berikan sebelah kanan Pada Kylian Mbappé Let's go Mbappé Ayo bisa Mbappé 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 lotin No Tendangan keras dari Kylian Mbappé Masih dapat di save oleh Edward Mendy Oke Messi Angkat bola Ada Ronaldo Aduh Ronaldo kalah duel lagi Faktor U nih kayaknya nih ya De Bruyne Uh Trivelo shot dari Kevin De Bruyne Tapi masih dapat Lagi-lagi digagalkan Dan Tidak dihadiahkan corner kick ya Kan waktunya sudah habis juga Aduh Ini agak PR nih ya Tolong lah Oke let's go Masih kosong-kosong Babak pertama Dan kita selalu lanjut di babak kedua Kemudian Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Dan saya masih harus memainkan dua pemain asli kita ya Di posisi kita masih belum aman banget nih Tapi saya harus percaya dengan pemain asli Persib kita ya Jangan-jangan malah mereka bisa menciptakan perubahan gitu kan De Bruyne Vinny Ronaldo Berikan pada Messi Messi berikan pada Kylian Bape bergerak dari sebelah kanan kali ini Kylian Bape lotin Kylian Bape lotin Kylian Bape lotin No Bape cutback Ada Ronaldo Ronaldo shooting Maksa banget Sorry Terlalu memaksakan babak dodo Waduh Waduh Ayo kejar Uh Hernandez Nice banget Rudiger Disiplin banget ya Aduh babak Messi Passingnya PR sekali Waduh Joao Felix Untung aja dia Mandul bos Untung aja tenangannya Tidak akurat sama sekali ya Oke kita coba lakukan pergantian pemain Ini Messi kayaknya rada kurang nyetel nih Messi nih Kenapa nih Messi nih Kita coba Bellingham ya teman-teman ya Bellingham Kemudian Marklock nih ya Marklock coba saya masukkan gantiin Pedri Ronaldo saya drop Masuk Haalan Dan Davida Silva Masuk gantiin Vini Di sebelah kiri Jadi Davida Silva bakal bermain sebagai Winger kiri ya Agak sedikit ngide tapi Ya kita percayakan saja Oke berarti berapa Empat pergantian pemain ya Lionel Messi Ronaldo Vini Dan Pedri Masuk Haalan Davida Silva Marklock Dan Bellingham Oke let's go Kemudian Persib Bandung Persibnya Heji Simong Bandung Debrun Kita menyisakan satu pemain pengganti ya Hakimi Bape Waduh agak nge-lag nih Haalan Haalan Waduh Agak sedikit nge-lag ya Aduh kenapa nih Ya kan Jangan nge-lag lah Tolong lah Tadi pas kita mau nyerang nge-lag Debrun Debrun Aih Enzo Jawa Felix Sterling Bawa terus saja ke pinggir tuh Sterling Enzo Chill well Oh bahaya Oke good Delik Bape Haalan Berikan pada Bellingham Bellingham Ya ampun Ditabrak aja tuh pemain tuh Kayak gak ada dosa tuh ya Eh Clock Waduh Bahaya nih Waduh Mereka Awet bener pegang bola Pak Oke good Delik Clock Bellingham Let's go Bellingham Haalan Aduh David da Silva nya kurang support di sebelah kiri Aduh Direbut sama race gems Anjay Kero Digger Theo Debrun Lebar sebelah kiri Aduh cedera dong David da Silva cuy Aduh cedera dia pak Ya ampun Waduh Leo ya Abis ini saya ganti deh Waduh Yang bener aja Walah Kebobol dong kita Oke Leo masuk ya Ini saya gantiin si David da Silva Karena Leo nya Eh apa Karena si DDS nya cedera ya Dan karena gak fokus Chelsea udah nyetakin gol tuh barusan 1-0 untuk Chelsea Dan Rafael Leo masuk gantiin David da Silva Yang harus Terbekap cedera ya Sayang banget dia harus cedera cuy Bellingham Oke Leo Aduh berat banget Nge-like banget cuy Oke Leo Nice banget Leo Gak ada support dari Haaland dong Supportnya bro Oke Haaland Haaland shooting Diblok lagi Bellingham Bellingham itu Bape Bape Nice banget Masih ada waktu Come on guys Masih ada waktu Satu sama kali ini Versi Bandung Berhasil menyamakan kedudukan atas Chelsea Waduh Selebrasi yang keren Dari seorang Bape ya Let's go Satu sama Bape Mendapatkan umpan dari Bellingham ya Aduh Untung aja langsung disamain tuh Let's go Come on Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Ini saya tidak mengakali sistem regulasi kita ya Karena emang saya cuma bawa Siapa DDS sama Marklock doang cuy Karena saya cuma bawa dua orang itu ya Kalau DDS cedera tadi ya otomatis harus saya ganti dong Dengan pemain yang ada gitu loh Dan kebetulan Stok pemain Asli kita udah Udah habis Udah saya pake semua Oke Mbape Halan Berikan pada Hakimi Di sebelah kanan Hakimi Mbape Come on Mbape Mbape lotin Let's go Mbape Menciptakan perubahan untuk Persib Dua satu kali ini Gila Langsung disambut oleh pemain-pemain Persib lainnya cuy Come on Persib Bandung Persibnya Hiji Simong Bandung Kita berhasil melakukan comeback dramatis atas Chelsea disini teman-teman ya Beuh Ditendang dengan ngerasnya Itu tadi kan Kalim bisa lihat sendiri Saya mungkin habis ini Apa namanya Bakal keluar dulu dari game Saya bakal reloc lagi dari steam Karena mungkin ngaruh itu ya Karena steam saya keluar cuy Klock out ya Jadi saya bakal coba Relock dulu Biar semoga ngaruh ya kan Agak nge-lag ini soalnya Beberapa drop FPS nya emang ganggu gitu kan Enzo Nice banget clock Ya rebutan sama Debron disana Leo Rafael Leo Oh bagus banget Leo Bellingham Bellingham shooting Waduh Sayang sekali Shooting dari Bellingham Dapat digagalkan oleh Mendy Dan kita sudah berhasil comeback dramatis atas Chelsea Debron Nge-lag banget Rudiger Oke full time whistle Akhirnya Nge-lag nya sudah berakhir ya Ini gak tahan cuy Kalau nge-lag parah kayak gini cuy Nge-drop FPS nya tuh ganggu gitu loh Ganggu secara saya main Dan ganggu di Videonya juga kan Buat kalian nonton gitu loh Oke habis ini saya coba buat keluar dulu dari gamenya Biar Apa Semoga nge-fek lah Semoga nge-fek Saya bakal reload dulu ya Habis itu lanjut bikin lanjutan video ini Ataupun untuk episode terbaru ya Episode berikutnya Kalau misalnya video ini target likes nya tercapai Semoga tercapai sih Oke Sorry banget ya Untuk Alfonso Davis belum bisa main Karena tadi sebenernya saya pengen mainin dia cuy Tapi kan ya tadi Kalian bisa lihat Kondisi Davida Silva tiba-tiba dia cedera Dadakan banget gitu kan Yaudah harusnya saya Harus saya ganti kan Si DDS disana Oh tidak mau Dan Bapak malah yang menjadi Jawaban kita cuy Oke Apakah si DDS cedera Semoga tidak ya Maksudnya cedera lama gitu loh Semoga tidak Ini mungkin Saya ganti ke sharpness yang ini Aduh ini pasti ngebug nih yang ini nih Tuh kan Nge-lag cuy pasti cuy Karena saya ganti Team sheet nya pasti sebelum ini Udah kita advance dulu aja Gak masalah Oke kayaknya cederanya cuman sesaat doang ya Untuk si siapa namanya DDS Tidak lama berarti Ini lawan Exeter Siti bakal langsung saya skip aja teman-teman Ya Karena sesuai dengan perkataan saya Karabau Cup FACup Berarti otomatis langsung ke skip Gak ada satu match yang saya mainin Kecuali final ya Harusnya sih bisa menang ini Dengan tim kedua ya Ini kita pake tim kedua Kalau kalah Rada memalukan ya Oke Madinda dan Klok Bahkan Good job Madinda dan Klok Yang nyetakin goal Mantep Pemain asli kita juga Gacor nih Meskipun kalau kita lihat ya Lawannya Bukan tim remperlik ya Masih exeter ya Tapi wajib kita apresiasi lah Karena pemain asli kita Yang nyetakin goal ya Oke disini Nick Weepers Dapat tawaran dari Siapa nih FC Unique Atau siapa itu FC Universitas ya Berarti ini Klub Universitas bro Oke Udah Kita biarin aja Kita advance Nah Jadi video ini Akan berakhir Saat transfer deadline Kita skip ya Jadi Biar Kalian Gak nyaranin Buat pemain-pemain Yang bisa kita beli lagi Setelah ini Karena artinya Sudah cukup Pemain yang kita beli Teman-teman ya Bentar Seperti itu ya Teman-teman ya Semoga kalian bisa paham lah Dengan berakhirnya video ini Berarti Transfer window Sudah kita tutup Dan Kita bakal fokus Ke match-match aja dulu Sementara Di Champions League Dan yes Kita menang 2-1 Atas Leeds United Goal diciptakan oleh Mbappe lagi-lagi bro Dan Vini Ini striker kita Ronaldo Gak nyetakin goal Sama sekali nih Messi juga gak kelihatan nih Dari tadi ya Semoga Waktu kita Match day UCL Mereka kelihatan ya Nah ini dia Persib Bandung Handled Strike forward UEFA Champions League Duh Gak diliatin ini Apa namanya Drawingnya Waduh Saya padahal butuh banget itu Drawing tuh Mana Drawingnya cuy Waduh Waduh Gak diliatin dong Drawingnya Ya ampun Yaudah lah Gak apa-apa deh Nah Tapi bisa dilihat disini Ini apa nih Oh Kayak gitu doang Yaudah Berarti kita advance dulu Itu ada pemain kita yang ditawar kah Gagal Teja Teja tidak kita jual ya Teja ya Oh ini kemudian pemain-pemain kita yang dipanggil tim nasional Gak ada yang dipanggil tim nasindo Waduh Gak salah nih Kezel Nando dapet tawaran nih Dari Kyoto Sanga Udah Saya terima aja ya Teja Pakualam gak saya jual Karena Kita gak ada cadangan keeper Oh ada ding Itu Teja Pakualam yang dipanggil oleh tim nasi Indonesia Kemudian Marklock ya Ternyata di bawahnya cuy Tadi Nick Weepers transfernya juga gagal Lagi-lagi gagal terus Si Nick Weepers ya Sayang banget Bah Oke Alfonso Davis 32 Sharpness nya Pak Harus saya perbaiki sih itu Oke Race day Dan ini dia deadline day Kita training day dulu Sambil nunggu transfernya si Zelnando Apakah berhasil atau tidak ya Semoga berhasil dah Oke kita advance 1 hour Ini sisa 10 jam ya Sambil kita lihat Apakah ada pemain kita yang sudah deal Pemain-pemain asli kita ya Pemain-pemain asli pairship maksud saya cuy Nah ini siapa nih Nah ini siapa nih Dadu Lah broken down lagi dong Dadu dapat tawaran dari Laysia and the dance Timnya Egy sama Witan dulu nih cuy Semoga aja deh rejekinya si Dadu ya Kita advance lagi ya Kita advance lagi 1 jam Sisa Sisa 7 jam Oke belum ada Oke Dadu Dadu broken down lagi Ya ampun kita Matis the league ditawar sama Chelsea Dan ditukar sama Mason Mount Gak dulu bos Duit 24 juta ditambah Mason Mount Gak dulu Mason Mount di MU kayak gitu cuy Gak dulu deh Gak dulu gak dulu Daripada kita rugi Sorry banget nih Chelsea ya Oke belum ada tawaran kah Oh iya masih belum ada cuy Yaudah gak apa-apa 4 jam lagi Bersa transfer resmi ditutup Dan kita juga resmi menutup episode hari ini gitu kan Oke 3 jam Sisa 2 jam Aduh Sisa 2 jam lagi Teja Pako Alam Dapat tawaran dari Bristol City Yaudah deh Saya coba terima deh Apa iya kali ini berhasil Ini giliran saya gak ngarepin berhasil Kira-kira bisa berhasil nih Kayaknya teori gak berharap Tapi berhasil nih Kita coba lihat ya Kalau tiba-tiba cutscene-nya berubah Layarnya berubah Berarti deal Enggak nih Kayaknya enggak deal Aman berarti Teja Pako Alam masih milik kita cuy Iyap Teja Pako Alam gagal Buat bergabung Iyap Transfernya broken down Lagi-lagi Kemudian ini Marklock Dapat tawaran cuy Dari Watford Oh my god 1.150.000 Coba deh kita tawar ya Mungkin Marklock ini lebih bagus kan Tapi Marklock penting Saya gak bisa reject nih Udah terlanjur set accept ya Kemudian Rudiger Waduh Rudiger Lagi-lagi Rudiger ditawar dong Sama Chelsea nih Dan yang ditukerin sama Mason Mau lagi Kocak Enggak dululah Chelsea Mikir dikit Kenapa Masa iya kita tuker Rudiger sebagus itu Dengan Mason Mount Ditambah duit 18 juta doang Kurang lah bos Duit NT kan banyak Cel Oke Kita advance dulu Kita ke training day lagi Eh ini udah harusnya Saya skip ya Ini harusnya udah Saya skip sih Ntar Tuh Mindahin ini aja Nge-lag sih Berarti emang harus Saya reloc dulu nih Biar gak nge-lag gitu kan Tuh nge-lag banget Kocak Udah ya ampun Oke Ke advance Mantap Apa lagi nih Udah ya Nah ini saya mau kasih tunjuk Kalender kita di bulan September Ini ada apa aja Teman-teman ya Kita cek Kalender kita di bulan September Nah Ini nih Lawan Sevilla Lawan Sevilla Yang akan Menjadi Matchday pertama Debut Persib Bandung Pertama kali Di UEFA Champions League Di UCL Yang kita tunggu-tunggu Selama satu musim Akhirnya di musim kedua Kita dapat Kesempatan untuk Tampil di UCL Oke Dan di bulan September Kita punya Dua pertandingan UCL Yang menghadapi Sevilla Dan Copenhagen Oke Jadi semoga video ini Tercapai target Likesnya 100 Karena kalau tercapai Berarti kita bakal Lanjut ke Video berikutnya nanti ya Oke Itu aja mungkin Thanks for watching Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you I don't know where you are I don't know where you are